Berikut adalah hasil pertandingan Indonesia melawan Portugal di Suhandina Takap 2023. Di partai pertama, ganda campuran Indonesia, Jonathan Farel Gosal, Priscila Venus El Sadai berhasil menang atas ganda campuran Portugal di Nismaya, Erika Gloria, dengan skor 21-11 dan 21-10 dalam durasi 25 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Portugal 0. Di partai kedua, tunggal putra Indonesia, Muhammad Reza Al-Fajri berhasil mengalahkan tunggal putra Portugal, Thiago Brengwer, dengan skor 21-7 dan 21-13 dalam durasi 25 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Portugal 0. Di partai ketiga, tunggal putri Indonesia, Ruzanna, juga berhasil mengalahkan tunggal putri Portugal, Erika Gloria, dengan stride game 21-9 dan 21-10 dalam durasi 20 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Portugal 0. Di partai ke-4, ganda putra Indonesia, Dexter Farel, Wahyu Agung Prasetyo, berhasil menang atas ganda putra Georgia, Santiago Batalha, Thiago Brengwer, dengan skor 21-10 dan 21-8 dalam durasi 21 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4 dan Portugal 0. Dan di partai ke-5, ganda putri Indonesia, Meysa Rizka Fitria, Maulida Aprilia Putri, berhasil menang atas ganda putri Portugal, Marta Sousa, Maria Wilkinson, dengan skor 21-6 dan 21-15 dalam durasi 22 menit. Skor akhir pertandingan Indonesia melawan Portugal adalah 5-0 untuk kemenangan Indonesia. Berikut adalah, hasil pertandingan Indonesia melawan Georgia, di Suhandina Takap 2023. Di partai pertama, ganda campuran Indonesia, Adrian Pratama, Felisa Alberta Nathaniel Pasaribu, berhasil menang atas ganda campuran Georgia, Gary Terkara Petian, Marina Ovasapian, dengan skor 21-1 dan 21-3 dalam durasi 15 menit. Skor besar sementara, Indonesia 1 dan Georgia 0. Di partai ke-2, tunggal putra Indonesia, Awi Farhan, berhasil mengalahkan tunggal putra Georgia, Daniel Tatevosiani, dengan skor 21-8 dan 21-4 dalam durasi 17 menit. Skor besar sementara, Indonesia 2 dan Georgia 0. Di partai ke-3, tunggal putra Indonesia, Mutiara Ayu Puspitasari, juga berhasil mengalahkan tunggal putra Georgia, Elisabeth Zumbulis, dengan 2 game langsung, 21-8 dan 21-3 dalam durasi 17 menit. Skor besar sementara, Indonesia 3 dan Georgia 0. Di partai ke-4, ganda putra Indonesia, Muhammad Al-Farizi, Nikolaus Joaquin, berhasil menang atas ganda putra Georgia, Daniel Tatevosiani, Gary Terkara Petian, dengan skor 21-7 dan 21-4 dalam durasi 15 menit. Skor besar sementara, Indonesia 4 dan Georgia 0. Dan di partai ke-5, ganda putra Indonesia, Anisanaya Kamila, Azharaditya Ramadhani, berhasil menang atas ganda putra Georgia, Marina Ovasapian, Elisabeth Zumbulis, dengan skor 21-10 dan 21-6 dalam durasi 18 menit. Skor besar akhir pertandingan Indonesia melawan Georgia adalah 5-0 untuk kemenangan Indonesia.